yang mereka juga di Julianto dengan Masya dan putra dengan kajanya disini tapi kalau si Lina yang agak sedikit takuti juga sepertinya selalu diamankan di dua game ini Maha Isya benar cloudnya bahkan Selena nya juga ya bisa dibilang di game pertama mengganggu banget sih bahkan penentu kemenangan di terakhir sih menurut aku gara-gara Selena nya dapetin cloud yang bener-bener kayak free banget loh itu bener banget langsung dapetin cara belakang tapi Akai kajak Akai hero yang sebenarnya ditakuti sama putra diambil langsung sama mereka yang harusnya bikin Malaysia agak sedikit ketir juga ngeliatnya gitu loh bener-bener pick of hero yang cukup menakutkan disini dengan split push yang sangat jitul juga dari Masya masuk dalam banding phase Indonesia masih membutuhkan marksman ya ya butuh marksman mungkin untuk dari Indonesia masih ada Granger Carrie tapi nggak tahu sih kalau kari nggak gitu Iya makanya Kakak itu kayaknya nggak terlalu disukain sama Gustian menurut aku ya betul sama sih kalau katanya Bung Kabe sih agak sedikit apa ya tidak menemukan feelnya bermain kari lagi gitu ya kata Gustian Oke tapi kini yang dibuang sama Malaysia kali ini Indonesia Oh bagus sih bagus sih dia ngebuang Kimi bagus masih butuh tank jadi buang tank aja mungkin buang tank bener hero tank yang ngeselin lagi mungkin ada highless juga kalau misalkan mau main early nya tebal atau hero tank lain Lolita Lolita buat Granger nantinya kalau diambil sama Indonesia cukup oke sih cuman Lolita benar oke Lolita's picking dan nextnya apakah yang akan di pick di arah mid lane dan juga di arah safe lane nya sebenernya Esmeralda masih bagus banget untuk Indonesia sih cuman Lilia juga masih ada masih ada Lunox ternyata oke biar combo nya juga lebih jalan lagi kalau misalkan ngomongin soal ngeburst ya hero Lunox bisa bilang ngeburstnya cepet banget apalagi kalau misalkan sudah dapetin kajanya tuh dapetin satu core dan langsung di langsung dilemparkan sama chaos assaultnya Lunox betul tring 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 sudah dia pulang Darkening Chaos dan kita lihat sini ya langsung ada bugs ya ditambah dengan Tamus yang akan diambil Tamus juga landing face nya sebenernya masih bisa untuk mengontrol Masya ya hmm bener-bener bener banget apalagi kalau Tamus yang ya udah ngerti mikro makronya lah player ya kayak udah paham nggak ini nggak mau gini nggak mau gini kan Gustian bercanda ya kan ini Gashen juga agak terlalu greedy sih kayaknya Zaz mungkin hmm nggak tahu deh apakah mereka berani untuk mencoba hell card tapi hell card disini agak sedikit deg-deg-ser soalnya ya deg-deg-ser ya soalnya ini kayak best of three dan kayak ini juga sea games gitu loh mewakili Indonesia jadi kalau coba-coba meta gak takut juga sih menurutku tapi disini berarti Indonesia harus bermain lebih cepat face nya dibandingkan dengan Malaysia karena Malaysia masih memiliki marksman di sisi mereka tapi disini keuntungannya dengan adanya hell card adalah darkness nya dia gitu loh dia bisa mengontrol Selina yang nanti pengen dive in jadi ketika nanti langsung dikasih The Dark Nightfall itu bener-bener mereka akan kebingung ya gue harus maju atau enggak bener banget itu juga shadow rush atau skill 1 dari hell card nya untuk intinya ngasih silent pergerakan dari haritnya lah biar gak bisa prononis kiri kanan depan belakang atas bawah gitu loh betul sekali ayo kita kembali ke game kedua nantinya bakal seperti apa disini apakah Indonesia bener-bener bakal dapetin 2-0 langsung atau disini si Wala yang akan bermain di game ketiga waduh saya berangkat ke Malaysia eh ke ini Filipina juga lumayan ya iya tapi kita langsung aja masuk ke game kedua kali ini menjadi si Games 2019 spela jauh V versus Konradker ini buset dah kenapa jadi kita yang merantem oh iya 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 tapi paling siap es Indonesia masih di game keduanya Death of 3 Series Abdullah dan juga On disini berada di sisi tengah berhadapan dengan Putra dan juga Ridwan yes bener banget dan Gustian nya masih free juga di arah bawah bersama Firdaus ya dan ini agak menarik ya save lane nya tuh keran ya jadi kayak lebih dari atasnya dari offlane nya Indonesia dan bahkan oke mencoba untuk bermain sedikit agresif dan berhasil untuk di reset menjadi sedikit keuntungan juga untuk Indonesia karena Malaysia harus mengulang lagi dari awal ya betul oke peri kartu aja ulang dari awal tapi Putra nya agak sedikit sekarat jadi dipaksa untuk melakukan recall kali ini tapi di sisi atas sebenernya menurutku agak sedikit kelegian juga untuk Indonesia untuk Masya nya dihadapan langsung dengan tamus nya mungkin disini agak sedikit mencobai agar apa ya tamus nya dipaksa untuk bermain lebih kekuh melihat keberadaan dari Masya itu sendiri benar sekali ya early game nya juga agak sedikit tertekan dari Indonesia di arah bottom lane mencoba untuk didapatkan juga gold buff nya langsung thousand pounder dan langsung diamankan begitu aja dari Abdullah belum mendapatkan level keempat nya belum ada zaman force dan masih bisa untuk mundur wow di dalam keuntungan damage nya wow cukup sakit ke arah Nurola disitu dari deadly poison stinger ya emang benar-benar deadly banget ya sebenernya pada di arah atas juga sudah di arah sedikit sama Masya nya dari Julianto ya bahkan gold buff nya aku gak tau sih kayaknya tamus yang dapet ya kayaknya ya kayak soalnya dari tadi aku lihat pergerakan tamus nya bener-bener ke mepet-mepet sama gold buff oke sedangkan episode hero nya gak berhasil mengenai kajah nya dan turtle akan muncul sebentar lagi Julianto yang kali ini mendapatkan buff nya ya bukan dari hell card menarik oke karena hell card nya di sisi bawah sih salda hell cup nya mungkin di apa ya di maufatnya dari di Indonesia dalam mencoba mencuri ke arah Malaysia cuman kayaknya agak sedikit susah wow tapi hamzit hampir saja bisa di pick off disana banget sudah dikeluarkan dari thunder clap nya dan bahkan turtle nya juga sudah mulai di engage ya kali ini sama Malaysia wow arrow nya barusan dari si Lina hanya numpang lewat saja dan terpaksa untuk di reset kali ini yes club nya juga sekarat banget dan terpaksa harus recall di arah bottom lane yang bener-bener di press habis-habisan oleh hell card dan juga akai betul dan bahkan kita lihat juga disini dari seorang firdaus tapi ternyata ada spell purify dari seorang haritnya yang berhasil menghindari hurricane dance nya dan bakal akan di tarik lagi lagi haritnya satu itu lagi kah kebakar kah enggak ternyata masih bisa hidup dan bahkan dikeluarkan juga oh my god ada masya julianto out of nowhere langsung thunder clap langsung diamankan point kill nya untuk tim Indonesia ya satu point kill yang sangat indah dan kali ini putra juga masih mencari posisian dari tim Malaysia kali ini tapi lihat tim Indonesia tidak ingin memanfaat tidak ingin membuang waktu terlalu lama sehingga dia langsung fokus mengambil objektif turtle kali ini sudah di secure sama rituan tapi disitu ada tamu juga yang sudah menunggu di dalam embus apakah akan ketahuan dan bakal di pick off sama tim Indonesia oh bermain cukup agresif dari akainya firdaus dan walaupun terkena trap dari selenanya dan bahkan masih cukup berani juga untuk menjaga pergerakan dari Malaysianya agar Gustian bisa dapetin gold buffet baik sekali betul sekali disini tapi kita lihat baksianya mencoba kali ini untuk melihat posisi dari teman-teman Indonesia tidak berhasil oke ditarik kah? ditarik kah? enggak belum ada harusnya benar sekali belum mau ditarik dan bahkan di arah atas masih berduaan antara tamu saja juga Masya dari Julianto dan bahkan mencoba untuk menahan posisinya ero-nya kata oke trapnya juga belum dipasang sudah dipasang langsung di garotnya Masya ada uricendence juga mencoba untuk kabur zaman force dikeluarkan untuk mendapatkan firdausnya thousand pounder gak ada flicker dan bahkan langsung diamankan dengan basic attack dari seorang Abdullah yes disitu tapi di sisi atas juga Hamzid berhasil diambil sama oh tapi kita lihat situ masih membuka the dark record dark nightfall tapi lihat gak bisa menahan empat orang di arah bottom lane Indonesia harus kehilangan turet pertamanya di arah bottom lane ditambah dengan satu core dari tim Indonesia kali ini ada mustian juga yang berhasil di shutdown disana tapi Julianto disini masih belum melakukan split push hanya masih mengincar turet pertama di sisi atas terlebih dahulu sebelum melakukan roaming kayaknya ya oh oh bener sekali 3.43 detik untuk turtle yang berikutnya akan muncul bahkan kita lihat dari perbedaan goldnya walaupun masih bisa dibilang Indonesia masih cukup memimpin ya betul maka tadi kita tuh ada di posisi yang kayak dua-dua tapi secara gold kita masih lead hampir 2.000 masih di lead sama tim Indonesia bener-bener disini Gusti yang sangat free tapi oh my god kita lihat disini on mencoba mengincar karena putra akankah ditarik kali ini enggak ternyata hanya dibiarkan mundur saja bahkan bisel arrow nya ini sekarang jadi ancaman juga untuk Indonesia ya bener-bener kayak pergerakannya harus berhati-hati karena ini bisa jadi Malaysia yang bakal dapetin momen kayak Indonesia di game pertama gitu loh betul banget dan kita lihat disini Julianto sudah bertukar di sisi bawah kali ini dan turet di bagian atas pun sudah diambil dan oh my god ditarik di fine judgement tapi masih ada flicker juga dari selena nya dan bahkan masih bisa kabur walaupun ada abyssal trap juga dan kali ini rola hanya membersihkan minian saja untuk blazing duet dari Cloud tapi Tertal langsung di engage kali ini sama tim Indonesia sedangkan Julianto akan bertemu tamu sisi bawah dan mereka akan bertegur sapa saja dan akhirnya Tertal pun bakal diambil tanpa adanya gangguan sama sekali ya senderbatan tempatnya retribution ya spele oke dan level dikeluarkan untuk arah siapakah untuk arah ataskah oke selena nya kena kayaknya di arah top lane gak kelihatan kameranya tapi lihat langsung di amankan Kustian tidak ada blazing duet dan bahkan belum terkena silent dari Cloud yang masih bisa kabur lagi gak berhasil mendapatkan Kustian tapi di sisi bawah kita lihat zaman force juga berhasil dibuka rituan kali ini masih menggunakan brilliance of order akankah dia bisa escape dari sini tapi kita lihat oh masih bisa kabur enggak ternyata masih terlalu sakit damage tapi ternyata Julianto lagi-lagi out of nowhere berhasil nge-thunderclap satu orang dari tim Malaysia pertukaran satu demi satu tapi kita lihat sisi atas juga ada silence yang dikeluarkan ke arah Cloud kali ini tapi sudah hilang yes malah Kustiannya harus ter-take down sama Cloud dari Nurola betul sekali dan kita lihat sini Firdaus akan menjaga di sisi atas tapi sepertinya agak sedikit susah di sini Art of Tivering juga dikeluarkan barusan sama Nurola dari sisi kill di sini ada 4-4 tapi gold lagi-lagi Indonesia masih melid dengan 3.000 gold di tangan mereka Abdul Qadir sudah memiliki Clamity Reaper barusan bakal mempunyai damage yang jauh lebih besar tapi mass on kali ini On masih mencoba untuk berputar tetapi zaman Force di sisi bawah mencoba untuk mendapatkan ke arah objektif iya sebenernya hanya dikeluarkan untuk nge-push Turet saja dan bahkan kehilangan Turet kedua pertamanya untuk tim Malaysia berhasil fokus di arah bottom line dan bahkan dia masih menjaga juga untuk Turet di bawahnya masih utuh ya ketiga-tiganya betul betul oh oh Cloudnya ternyata ditarik sama seorang putra dan bahkan kita lihat Turet One yang masih dua berwarna ungu satu lagi berwarna kuning dan masih bisa lihat dan Oster oh my god Firdaus ternyata yang benar-benar menyelamatkan Ritwanya lihat berdasarkan order dan bahkan L cardnya juga dapetin satu thunderclap gak bisa kabur double kill looking for triple kill dan yes sell cut mendapatkan tiga kill wow 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 walaupun disana dari Hams Jit masih bisa untuk kabur tapi triple kill yang sangat besar kali ini bahkan dari seorang Ritwan pun tidak berhasil terpik off dia masih sempat membayang waktu masih bisa melakukan Akai yang hapus ya tadi sempat masih melakukan brilliance of order masih coba melakukan starlight pulse juga jadi dia masih mengumpulkan HP bar sambil dia membantu melakukan hitnya juga karep di Malaysia dan tiga kill yang sangat cantik Indonesia kali ini lebih jauh lagi ada di 6.000 bahkan 7.000 kali ini dan turret di sisi bawah di sisi atas mulai diambil hanya tersisa dua outer turret yang dimiliki sama Malaysia benar sekali dan bahkan Eko Julianto juga masih farming Ria nge-push Ria di arah bawah ini dia udah dapetin item core yang cukup untuk nge-push turret sendirian dan bahkan kalau misalkan Lord sendiri pun aku aku yakin kuat sih udah cukup kuat untuk Julianto tinggal kasih space aja bahkan dia tidak terpikau sama sekali loh betul 3.02 untuk Julianto sendiri makanya aku bilang Julianto dikasih Masya apakah kamu bercanda gitu loh ini agak apa ya setiap tim Filipina pun melihat bermain dengan Indonesia yang dia lakukan pertama kali adalah langsung nge-bank ke arah Masya karena memang respect banget sama Julianto yang bermain Masya yang cukup sadis gitu loh bener-bener dan kita lihat kali ini menit 9 Bung Kornet Bung Maulana Yes aku tuh kalo liat Masya nya Eko Julianto tuh inget satu momen ketika dia ngindarin Baksianya siapa ya waktu itu ya inget ya sih ya kayaknya dia muter terus balik lagi oh iya bener-bener kayak digocek gitu loh betul sekali di arah Bush betul sekali kayak mirip anti-image lah dulu tuh pertama kali yang bikin momen itu anti-image sampai si Ranger Mas bilang dia tuh maling sendal maling sendal betul oke Firdaus dan bakal langsung ditarik sama seorang putra Guspian Guspian untuk maju lagi Julia dan kita jelusin nih oh Firdaus lagi-lagi menyelamatkan Guspian baik sekali dan didapatkan surat keduanya oh my god dari kemarin menggunakan Akai dengan Hurrican Dance nya Firdaus selalu mendapatkan momen-momen indahnya bahkan tadipun langsung bisa ngebantuin untuk dapetin pick-off ke arah Cloud dan juga satu lagi dari eh satu aja ya Nurulak aja yang bisa di Siateng dan berhasil menyelamatkan Guspian padahal posisi Guspian tadi bener-bener dia maju ke depan ingin melakukan Doitly Poison Stinger tapi sayangnya tidak damage nya tidak masuk karena tim Malaysia nah kali ini Lord sudah datang ke land off dan selamat datang Bapak Lord yang terhormat bener sekali tapi lihat ternyata disana ada Thunderclap juga dipasang trap saja diamankan Bapaknya terlebih dahulu dan lihat hanya butuh Masya sendirian saja di Lordnya sedangkan yang lainnya saya tidak peduli tinggal bikin space aja untuk Masya nya bebas dapetin Lordnya digaruk-garuk aja dengan santai dan Divine Glaive Lighting Trunker berserta Unconcentrated Energy sedangkan Guspian juga sudah memegang Blade of Despair berserta dengan Endless Battle Julianto Demon's Queen Demon's Swing Queen's Swing ya dari Queen's Swing ya dari Julianto gapapa emang aku tuh mirip rapu cantik aku oh gitu bunny hahaha dan sekarang sini Lord sudah bergerak di arah tengah dan Julianto bakal bergerak ke arah bawah Bung Maulana benar sekali Mbak Fortune eh eh dipuska wih berani juga dia oke sakit Bung sabar sabar mohon maaf sakit oke di arah mid lane sudah mulai masuk tembak ya dari Lord yang pertama masih ada stun juga oke Firdau Surikendes hanya untuk mengusir saja dan bahkan menjepit sedikit dari pergerakan seorang Baksia dan bahkan move lagi ke arah atas lihat 2 split pushernya dari Hellcar dan Masya juga di arah bottom lane oke Putra mencoba untuk menari tapi Masya ada purify haritnya masih fasen dan bahkan menghindari tarikan maut dari seorang Putra menghindari tarikan maut tapi di sisi atas pun sebenarnya inhibitor hanya tersisa sedikit lagi menunggu wave selanjutnya Hamsjid apakah kamu bisa bertahan melawan 4 hero dari tim Indonesia yang sudah bersiap siaga di sisi sana tapi harus berhati-hati dengan tortoise sausnya kalau kata Bang Volfa dari seorang Baksia dan Kusian di sisi atas berhasil mendapatkan inhibitor dan bahkan di bottom lane juga 2 split pusher dari tim Indonesia dan bahkan di sini tidak terkena oh my god langsung di stun dan bahkan ada 1000 pounder hurikan dance juga zaman force di keluarga tapi lihat damage-nya terlalu besar dari seorang haritnya mencoba untuk maju lagi Masih ada Lunox ya Ritwan belum warna ultimatnya terkena Sylas mencoba untuk diajar lagi ternyata Base-nya yang menjadi tujuan utama player dari Indonesia dan yes inilah dia 2-0 poin penutup tim Indonesia yeah 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 Indonesia yang menelajikan babak final terima kasih terima kasih